Halo semuanya, halo 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 ini berita masih hangat itu sekitar 3 jam yang lalu jadi sistem DPC yang ada di Dota itu tidak banyak berubah katanya jadi hanya jadwalnya aja yang bakal muncul, jadi jadwalnya itu kalau bisa kalian lihat disini ya itu mulai dari Desember tanggal 11, kemudian nanti majornya di Maret, kemudian ada Spring Tournament dari Maret itu sampai nanti May kemudian ada Summer Tour, itu juga dari Mei sampai Juli, berarti sepanjang tahun DPC itu dari Desember sampai Juli 2023 dari source yang gue baca-baca, yang paling menarik atau yang paling eye-catching itu adalah yang dari Gosu Gamer jadi di Gosu Gamer itu, ini berita heboh buat semuanya ya, jadi di Gosu Gamer itu sudah ada tempatnya juga selain format yang sudah dikeluarkan, ternyata tempat yaitu di Peru, Indonesia Polandia, itu akan menjadi host Dota 2 Major terakhir itu 2018 ada di Jakarta 2020 kalau nggak salah, itu rencananya ada di Bali sebenarnya jadi setelah drama wak-wak-wiwi, wuh-wee-haha-hihi yang ada di GSC akhirnya ada lagi tuh, Major udah di ACC sama pokoknya untuk event organisasi kelas Asia Tenggara lah tapi karena Covid, akhirnya digengsel nah sekarang, mau diadakan lagi karena Covid juga udah selesai gue berharap yang megang ini kelas-kelas Asia Tenggara dan gue berharap banyak event organizer dari Indonesia yang berpartisipasi membantu terutama koneksi mau mengenalkan BUMN kalau misalkan lak-lek-lak-lek ha-ha-hi-hi kali jadinya nggak enak tapi ini berita besar tentunya karena ada Indonesia coy negara Indonesia terpampang di begitu banyak artikel jadi banyak artikel yang menunjuk ke Bali sebagai host setelah kita terakhir 2018 akhirnya setelah 4-5 tahun penantian baru ada major lagi gue juga berharap teman-teman mendukung hal ini tetapi ada rumor juga bahwa ini masih bisa diganti tergantung kondisi tempat dan juga kesiapan dari negara tersebut jadi kalau ini sekedar format bisa dibilang ini sekedar format tadi gue baca-baca di Reddit permasalahan major sementara di Reddit itu paling banyak adalah sistem DPC yang tidak banyak berubah itu yang paling dibahas sama orang-orang tetapi kalau untuk negaranya itu masih di cek dulu kesedihan tempat komputer dan sebagainya apakah possible apa enggak mungkin bisa ngebantu kalau seandainya M World kan di Bali ya M World di Bali mungkin Valve juga ngeliri game apa ini Mobile Legends sepertinya internasionalnya ada di Bali nah itu bisa jadi siapa tahu gara-gara M4 itu internasional melihat wah rame sekali ya sampai yang nonton 300 ribu pas ada di major ternyata nonton cuma 10 ribu kan nangis tapi ya semoga enggak lah ya karena gue yakin teman-teman juga dulu di Jakarta niat banget yang datang ke GSC Major sayang Bali Major waktu itu ketabrak covid dan sekarang mau ada lagi jadi ini berita besar tentunya buat teman-teman yang pecinta Dota 2 Indonesia dan kita berharap juga banyak media karena gue lihat media Indonesia belum up ini pak rata-rata cuma kayak ya influencer-influencer gitu yang sudah up tapi medianya belum mungkin besok ya jadi butuhnya media itu ya buat apa ya istilahnya buat ya buat semuanya aja gitu biar cepat tahu gitu loh dan karena di Indonesia juga sudah ada asosiasi gue berharap juga asosiasi ikut membantu juga jalannya major terutama untuk komunitas Dota 2 Indonesia jadi yang kerja itu semua elemen gitu loh istilahnya dari pihaknya Valve dari entah siapa yang pegang ISL tuh paling sering bikin Asia Tenggara kemudian ada Bless Bless itu yang bikin CSGO mungkin deket juga sama Gaben nah perkiraan gue ketika BTS sudah tidak mengambil DPC pasti ada satu organizer yang bakal menggantikan BTS gitu entah Bless kalau PJ lo udah pasti bikin entah mungkin ISL dan sebagainya gue masih gak tahu karena gak begitu banyak berita yang gue cari di internet dari Reddit maupun dari beberapa artikel gak begitu banyak karena mungkin juga ini kan TI baru selesai jadi yang paling banyak beritanya itu adalah keluar masuknya pemain atau kontrak pemain yang habis segitu aja semoga media Indonesia semuanya bersama mendukung adanya Indonesia Major yang difokuskan yang ditujukan ke Bali jadi dengan kita menunjukkan kesiapan Major di Indonesia gue yakin pasti akan memancing juga pihak-pihak event organizer atau asosiasi yang ada di Indonesia membantu juga meyakinkan Indonesia siap untuk Major kalau gitu pamit subscribe oh komen-komen ya jangan lupa bye bye